Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Perempuan W akui punya anak dari Reski Aditya sementara T sebut dihamili ayah Reski Aditya Rumah tangga pasangan harmonis Reski Aditya dan Citra Kirana sedang dihantam badai besar Tak main-main, dua perempuan mengaku memiliki anak dari Reski dan ayahnya Reski Keduanya adalah T, perempuan yang mengaku dihamili ayah Reski dan W Perempuan yang mengklaim tengah membesarkan seorang putri biologis Reski Dilansir dari pajar.co.id, kuasa hukum T dan W Ferry Aswan menjelaskan akan melaporkan perihal kasus ini ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan atas anak-anak tersebut Rencananya sih dalam waktu dekat ini, masukkan gugatan Harusnya hari Jumat kemarin saya daftarkan Cuma karena saya ada kerjaan yang lain, saya belum sempat Sama ada juga beberapa yang mau saya revisi Ujar Ferry, seperti dikutip pojok 1.id Dari tayangan KHN Fotainment pada minggu 20 Juni 2021 malam Ferry mengurai, untuk kasus T, awalnya bekerja di perusahaan ayah Reski Dari situ keduanya dekat dan akhirnya terjadi hubungan asmara terlarang Karena ketahuan sudah punya hubungan, T dikeluarin terus dia kerja sama Reski lanjutnya Ferry menyebut, Reski mengetahui hubungan gelap sang ayah Sedangkan untuk W, yang kasusnya hampir bersamaan dengan T Case-nya barengan, cuma yang lahir anak Reski duluan sebutnya Namun, W adalah seorang perempuan pengusaha Tidak bekerja dengan ayah Reski ataupun Reski W punya perusahaan sendiri timpalnya Awal perkenalan W dan Reski Kisah asmara Reski terjalin, kata Ferry, berawal saat Reski mau membeli rumah kaliannya Intens ketemu, pacaran Reski bergabung dengan perusahaan kalian saya Reski masuk jadi salah satu direksi ungkapnya W sendiri, kata Ferry, tidak membutuhkan biaya Gugatan yang akan diajukan pihaknya lantaran Putri W sudah beranjak besar Dan akan memasuki sekolah dasar, sehingga butuh administrasi yang jelas Kalau Reski setelah kecelakaan lost contact Anaknya sudah mulai besar, dia harus jelas orang tuanya Itulah dia mencari keadilan untuk anaknya Kalau kebutuhan sehari-hari enggak masalah Tapi sekarang anaknya mau sekolah, administrasinya harus jelas bebernya Selama ini, W yang usianya sudah 40 Diakui tidak pernah menghubungi Reski W berpendapat sebagai perempuan harus lelaki yang mendatanginya W juga belum menikah Sedangkan untuk T adalah perempuan kelahiran 1987 Diakui Ferry, ayah Reski sempat membiayai saat T melahirkan T biaya lahiran memang ditanggung sampai 10 bulan setelah itu enggak Kalau yang ini T masih ada kontak-kontakan dengan ayah Reski Pak Gogo, ayah Reski juga sempat mau menikahi Tapi kalian saya mintanya nikah sah, jadi enggak ada kesempakatan ungkapnya Sementara itu, sebelumnya, melansir dari tayangan Insert Trans TV Pihak Reski telah membantah tudingan W Intinya gini, kalau dari sisi kami akan menjelaskan kepada kuasa dari saudari W itu Bahwa klien kami menolak pengakuan saudari W Jadi membantah semuanya, kata pengacara Reski Aditya Hendrawan Halim Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Prokberita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum, bye-bye